Oke guys jadi ini dia yang udah aku beli jamur sawitnya aku beli dua kantong satu kantongnya itu Rp10.000 nah ini udah aku bersihkan nah jadi bersihkan jamur sawit itu gampang banget kita bersihkan bagian yang ada hitam-hitamnya seperti ini di bagian atas jamur sawitnya nah gampang banget kalian tinggal ikutin aja caranya seperti di video ini ya kita bersihkan sampai semuanya habis ya guys nah ini bersihkan yang bagian hitam-hitamnya sampai benar-benar bersih terus kita masukin ke baskom yang udah diisi air untuk merendam jamur sawitnya disini jamur sawitnya aku belah dua seperti ini kita lanjut sampai semuanya habis selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi guys kalau udah bersihkan jamur sawit ini aku membutuhkan waktu yang berjam-jam untuk membersihkan dua bungkus jamur sawit ini dan jamur sawit ini aku dan suami paling suka banget buat eh dibikin cemilan nanti kalian nonton aja video aku bakalan aku bikin cemilannya seperti apa Oke nah ini jamur sawit nah ini jamur sawit yang udah selesai aku bersihkan setelah itu kita siapkan panci lalu kita beri satu sendok teh garam untuk merebus jamur sawitnya ya Nah kita simpan ke panci jamur sawitnya seperti ini airnya jangan terlalu banyak sedikit aja udah cukup ya guys sambil kita nyalain kompornya ini kita tunggu sampai airnya mendidih ya nah ini udah mendidih seperti ini kita aduk-aduk sampai kita rasa jamurnya bener-bener matang jadi kalau pada saat kita merebus jamur sawit jangan ditinggal ya guys karena airnya bakalan naik ke atas panci dan akan tumpah kemana-mana jadi kalau buinya udah sampai ke atas kita matikan api kompornya seperti ini ya Oke guys jadi ini jamur sawit yang udah aku tiriskan nah jadinya cuma sedikit aja tuh bisa kalian lihat segini aja nggak banyak ya Oke next video aku akan bikin cara mengolah jamur sawit yang enak ya guys ya 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 Terima kasih.